Intro Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Ma'bu ya saya mau bertanya Saya sudah menikah selama 12 tahun Sekitar tahun 2014 atau 2015 Suami pernah memperlakukan saya dengan tidak baik Suami memaksa berhubungan dalam keadaan ma'buk Dalam hati saya tidak ikhlas melakukannya Dan sejak itu saya seperti kehilangan rasa hormat saya pada suami Suami juga tidak ada kerjasamanya Baik dalam pekerjaan rumah ataupun mendidik anak Suami juga malas melakukan kewajiban Kewajiban seperti sholat 5 waktu Sholat Jum'at puasa Ramadan Dan beberapa bulan lalu saya sholat istihoro beberapa kali Karena saya sudah merasa capek dengan sifat suami saya Dan setelah sholat istihoro dalam hati saya condong ke perpisahan Hati saya merasa tenang Dan semua rasa yang saya rasakan terhadap suami saya Seperti hilang Tidak ada rasa apa-apa lagi Apakah ini petunjuk dari Allah atau bukan Bu ya Mohon penjelasannya Terima kasih Baik Bismillah Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa ashabihi wa mu'ala amabat Penanyai semoga dimuliakan oleh Allah Dalam rumah tangga Ada saat-saatnya Ada saat kita harus mendengar nasihat dari pasangan Karena kita manusia yang bisa bersalah Ada saat kita mengingatkan pasangan kita Karena pasangan kita adalah juga manusia yang bisa bersalah Maksudnya di saat di dalam sebuah keluarga ada kesalahan tidak setamerta Kita mengarah kepada perceraian Jadi Yang harus anda lakukan pertama dan utama adalah Berusaha untuk mengingatkannya Dengan cara yang baik tentunya Dengan cara yang baik Dengan diri anda sendiri yang penuh Dengan kelembutan Nasihat yang baik Atau sampai nanti Meminta tolong kepada orang yang bisa dipercaya Dan mungkin bisa dengar oleh suami Nah Jika kita sudah berusaha dengan nasihat-nasihat yang baik dan benar Dan berkali-kali anda berusaha Kok ternyata gak ada perubahan Dan pelanggarannya bukan pelanggaran kecil Tapi pelanggaran syariat yang besar Yang menjadikan seorang bisa disebut sebagai fasek Seperti minuman keras Tidak melakukan sholat dan sebagainya Maka Di saat seperti itu Setelah berusaha tadi ya Maka di saat seperti ini Kok suami masih tak begitu Maka di saat seorang istri minta cerai Tidak dosa lagi Karena kefasakan itu bahaya Sebab orang yang tidak takut kepada Allah Bisa melakukan apa saja Kalau sudah tidak takut kepada Allah Melakukan apa saja Orang Kalau sudah tidak takut kepada Allah Bukan sekedar dia mau mabuk Bukan mau meninggalkan sholat Mengambil pun Berzinah pun Karena apa? Karena sudah tidak takut kepada Allah Jika ada perlunya Dia melakukannya Maka bahaya sekali Urusan dengan orang yang semacam itu Maka Jika ada seorang wanita Yang punya pasangan Seperti itu Maka Di saat dia minta cerai Sudah tidak dosa lagi Nah Sekarang Dikembalikan kepada anda Kalau anda masih mau bertahan Dan untuk Menghantarkan dia Kepada kebaikan Lalu anda ingin berjuang Itu sah-sah saja Dengan catatan Anda sendiri aman dong Tidak kebawa meninggalkan sholat Tidak kebawa pada minuman keras Dan juga mohon maaf Apalagi kalau suami Tidak takut kepada Allah Sering melakukan zina Misalnya Maka membuat penyakit Pada istri itu sendiri Jadi Maka ini kekuatan anda Yang jelas Jika anda sudah Dengan keadaan yang seperti itu Misalnya suami tetap Diingatkan masih saja tetap Maka Jika minta cerai Sudah tidak dosa lagi Itu yang penting di hadapan Allah Ada pun Apakah harus cerai atau tidak Ini dikembalikan kepada anda Dan Kekuatan anda di saat menjanda nanti Apakah di saat anda menjanda Anda Pasti aman Tidak terkoda urusan syahwat anda Kan begitu Jangan sampai Na'udhu billah Ibaratnya terlepas dari Godaan manusia Godaan dari jin Yang berupa manusia Yaitu suami Tapi masuk jin Dari bangsa syaitan Terjumus dalam zina Kan mengerikan Jadi Jangan sampai terlepas dari Suami yang fasek Tapi masuk kepada Bisikan syaitan Yaitu melakukan zina Jadi Anda yang bisa mengukur itu semuanya Kalau memang anda Di saat menjanda aman Anda urusan hubungan suami Urusan syahwat anda aman Maka anda sudah Sah untuk minta cerai Baik seperti itu Dan apakah bertahan Dengan suami yang fasek itu Artinya Kalau memang Kita merasa ragu Misalnya seorang wanita Kita merasa ragu Kalau bisa apakah nanti Bisa bertahan dari zina Atau tidak Tapi kalau bertahan Dengan suami Suami fasek Itu artinya Lebih didahulukan Bertahan dengan suami fasek Kan bertahan dengan Suami fasek Kan punya Makna juga Barangkali masih ada Semangat untuk membenahi dia Nah kan gitu Mungkin ada beberapa Cara untuk membenahi dia Dan bolehkah Seorang wanita Ketika menemukan suaminya Ini fasek Belum benar Artinya dia menahan Kehamilan Karena tidak mau hamil Atau punya anak Dengan kondisi suami Yang seperti itu Apakah boleh bu ya Kalau memang terbukti Kefasekannya Seperti tadi misalnya Ya sah sahaja Sah sahaja Karena memang Mungkin ya termasuk Bukan Bukan urusan kehamilan Tadi gak ada zina ya Masih hanya mabuk saja ya Khawatir Karena punya keturunan Yang Yang fasek itu kan juga Hal yang Celah bagi seorang anak Kan ke depannya Bagi seorang istri Juga celah itu Aib lah Maksudnya punya keturunan fasek ya Keturunan dari orang yang fasek Suami yang fasek Punya bapak yang seperti itu kan Bahkan Kadang Ada kandungan itu Menjadi Lemah Menjadi lemah Dan sebagainya Itu bahaya juga Jadi sah sahaja Yang demikian itu Ya Untuk menunda kehamilan Karena memang Sang suami belum ada perubahan Apakah ada batas waktu tertentu Bu ya Kapan seorang wanita itu Harus Sabar dulu Sampai Dia berubah Ya gak ada batasnya Selagi dia masih berharap Bisa untuk membuat perubahan Ya sah-sah saja Dengan catatan Dia tidak kebawa Di dalam Kefasekannya Pasti yakin Kalau dia akan kebawa ya Gak boleh dong Harus berhenti Masya Allah Baik Bu ya Baik Bu ya Terima kasih Bu ya Atas jawabannya Dan juga kepada Sahabat yang bertanya tadi Semoga bisa memahami Apa yang Bu ya sampaikan ya Setelah Anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Bersalawat Kepada Bakinda Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa alihi Wasohbihi wasallam Sampai jumpa di nehmen Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa